Intro Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Aceh dan bertemu dengan jajaran pemerintah Aceh untuk membahas inventarisasi materi penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pasien di Gedung Serbaguna Seda Aceh, Senin 5 Februari 2018 Ketua Rombongan Komite 3 DPDRI, Fahira Idris, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite 3 menyampaikan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pasien yang saat ini dirancang merupakan salah satu rancangan undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional Kunjungan Komite 3 DPDRI ke Aceh, kata Fahira, untuk mengakomodir dan meminta masukan serta saran dari jajaran pemerintah Aceh terkait undang-undang tersebut Fahira berharap pertemuan dengan pemerintah Aceh dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tersebut Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh, Dr. Rendes Dermawan, sangat mengapresiasi kunjungan Komite 3 DPDRI ke Aceh Dermawan berharap kehadiran anggota DPDRI ke Aceh dapat membawa hasil yang nantinya akan mensejahterakan masyarakat Aceh, terutama dalam hal perlindungan pasien Pada kesempatan tersebut, Senator asal Aceh, Rafli Kande menyampaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pasien sangat penting Hal ini karena sangat banyak kejadian-kejadian yang dilakukan oleh oknum-oknum kesehatan yang membuat pasien tidak nyaman ketika berobat Rafli Kande menyampaikan bahwa pasien harus menjadi raja dan mendapat pelayanan kesehatan yang prima ketika sedang dirawat di rumah sakit Terima kasih telah menonton